Wali Kota Jakarta Timur Bambang Musya Wargana menghadiri Musrembang Kecamatan Cakuk sekaligus sebagai penutup Musrembang Tingkat Kecamatan di Jakarta Timur. Ada pun usulan yang terkumpul sebanyak 390 usulan dengan total anggaran 173 miliar, sementara 115 usulan yang ditolak dengan total anggaran 24 miliar. Wali Kota mengatakan di Kecamatan Cakung ada dua pembangunan kantor kelurahan, yaitu Pembangunan Kantor Kelurahan Polo Gebang dan Kelurahan Jati Negara, di mana hasil Musrembang masih mendominasi pembangunan fisik di Kecamatan Cakung. Sementara itu menurut anggota DPRD Komisi B Provinsi DKI Jakarta Tandanan Daulai, Musrembang di 10 Kecamatan sudah bagus. Dari 10 Kecamatan yang ada di Jakarta Timur, ada dua Kecamatan yang sudah bagus dalam Musrembang, yaitu Kecamatan Pulau Gadung dan Kecamatan Cakung. Beri 10 Kecamatan yang sudah bagus dalam Musrembang, dan juga akan silakan tanya ke Pak Rewan, yang terapak. Jadi sesuai kebutuhan dan ini sudah tidak baik. Saya berharap ke depan memakai lebih baik lagi. Jadi apa yang dibutuhkan untuk pener, sampai ke diputusan dengan Dewan dan Pak Gubernur, ya itu. Tadi kan saya dengar ada pembangunan kantor pelurahan untuk dua itu. Ya, di Cakung ini ada tambahan pembasan di Banggar, ya itu kemarin. Yang pertama blokopang serau, itu kita memang dapat. Cuman yang tambahan lagi jadi negara, jadi ada dua. Jadi di Cakung ini banyak anggaranya yang di tahun 2017 ini banyak yang disiram di sini. Ini tambahan, ini tambahan Pak terakhir harapan bapak setelah ada yang terlihat. Harapan saya, ya ini nanti dirangkum dengan baik-baik kita pembung. Kemudian benar-benar yang tadi saya katakan kebutuhan, ya. Dan nanti akan kita bahas sebelum menembak. Jadi minggu depan akan saya bahas, mana yang harus benar-benar kita rumuskan. Dan saya mohon dengan sangat, nanti sublim tenis tidak boleh lagi nyari akal atau nyari rumusan lain, ya. Itu harus kita mawak. Nanti harus ditambahkan Pak. Ya nanti memang dibutuhkan dan ditambahkan. Dan itu atas perusahaan beban dan sebagainya. Tapi tentu apapun semua itu, ide-ide itu, itu harus memang selalu sempurna. Kenyempurnaan, penyempurnaan. Udah bagus loh. Saya, aku yang saya ikutin sepuluh kecamatan. Dan paling bagus dari Bapak dimana Pak? Ya ada dua. Jadi dua pelogadung sama cakung. Iya. Jadi dibina marganya juga yang paling efisien yang dua itu. Jadi tentu ada pengawasan yang berjalan gitu loh. Itu anunya, larinya kesana. Jadi lura sama camatnya, pengawasannya benar. Ada efisiensi kan gitu. Ya baru dari situ. Nanti kita baru efisiensi dari teknologinya. Supaya kita teliti teknologinya harus diapain. Kan dulu misalnya jalan bisa dilewati empat hari. Atau dua minggu dulu dua minggu empat hari. Sekarang kan dua jam bisa dilewati. Ya itu, itu anu. Efisiensi teknologi di situ. Mungkin ada hal lain Pak tambahan untuk Bapak? Ya harapan ke depan. Ini harus kita bangun, bangun, bangun terus. Saya juga pun di komisi B. Saya mencari sumber-sumber daya. Itu udah sangat banyak. Jadi udah sembilan perda dari perekonomian yang saya jukan. Itu saya ngotot, itu jelanin. Ditambah nanti ada lima. Jadi total seluruhnya tiga, dua ditambah lima. Dari kecamatan Cakung, Tim Timur Jakarta Goedi melaporkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!